. Puluhan isi rekaman CCTV detik-detik Brigadir J tewas terungkap. Isi rekaman CCTV ini mengungkap posisi dan keberadaan para pihak terkait. Pihak-pihak ini diduga terkait dalam kasus penembakan Brigadir Nofrian Shah Yosua Huta Barat alias Brigadir J hingga tewas pada Jumat, tanggal 8 Juli tahun 2022. Isi rekaman CCTV ini merekam perjalanan rombongan istri Ferdi Sambo dan Brigadir Yosua dari Magelang hingga ke rumah pribadi Sambo di Jalan Saguling 3, Kompleks Pertambangan, Duren 3 Barat, Pancoran, Jakarta Selatan. Rekaman CCTV dimulai dari kota Magelang, Jawa Tengah pada Jumat, tanggal 8 Juni tahun 2022. Terdiri dari tiga mobil, masing-masing mobil patwal, dua mobil hitam. Dari CCTV, Brigadir Yosua terakhir terlihat ketika ia meninggalkan rumah pribadi Irjen Ferdi Sambo sekitar pukul 17 waktu Indonesia Barat. Ketua Komnas HAM, Ahmad Tovan Damanik membeberkan rekaman CCTV terkait kronologi sebelum terjadinya baku tembak yang menewaskan Brigadir Nofrian Shah Yosua Huta Barat alias Brigadir J. Damanik mengawali rekaman CCTV yang dilihat oleh pihaknya memperlihatkan istri Ferdi Sambo, Putri Chandrawati, berangkat dari Magelang bersama rombongan pada pukul 10 waktu Indonesia Barat. Kemudian Putri Chandrawati bersama rombongannya tiba di rumah pribadinya di Jalan Saguling, Duren 3, Jakarta Selatan pada pukul 15.40 waktu Indonesia Barat. Hanya saja, kata Damanik, Irjen Ferdi Sambo terlebih dahulu sampai kekediaman pribadinya pada pukul 15.29 waktu Indonesia Barat dari Yogyakarta di mana menggunakan pesawat terbang sebelumnya untuk menuju Jakarta. Kemudian, Damanik menjelaskan bahwa dalam rombongan itu terlihat ada Barada E dan Brigadir J. Lantas, 3 menit berselang, Putri Chandrawati, Barada E, Brigadir J, hingga asisten rumah tangga terlihat melakukan tes RT-PCR. Namun, menurut Damanik, Ferdi Sambo terlihat berada di kamar dan tidak ikut melakukan tes RT-PCR. Hanya saja, Damanik tidak mengetahui apakah sebelum itu Ferdi Sambo telah melakukan tes RT-PCR terlebih dahulu. Setelah tes RT-PCR, sekira pukul 16.07 waktu Indonesia Barat, Damanik mengungkapkan Putri Chandrawati dan rombongan kecuali asisten rumah tangga pergi ke rumah dinas di Durang Tiga. Namun, katanya, Ferdi Sambo justru tidak menyusul istrinya tapi ke arah lain bersama ADC dan motor patwal yang sama. Penjelasan Damanik ini berdasarkan rekaman CCTV milik tetangga Ferdi Sambo. Namun, ia tidak mengingat pukul berapa mobil Ferdi Sambo dan motor patwal berhenti. Setelah menerima telepon dari istri, Damanik menjelaskan mobil Ferdi Sambo pun berusaha berbalik bersama dengan motor patwal. Hanya saja, mobil rombongan Ferdi Sambo itu kesulitan karena jalan yang sempit. Damanik pun mengungkapkan setelah mengetahui hal itu, Ferdi Sambo pun langsung berlari ke rumah dinas. Kemudian, dirinya menjelaskan pada CCTV yang berbeda, Putri terlihat menangis dengan didampingi asistennya. Selanjutnya, Damanik mengatakan datangnya mobil provos hingga mobil lain untuk bergerak ke rumah sakit keramat jati. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!